Bagaimana situasi pada hari pertama penerapan mekanisme tarif KRL baru di stasiun Juan dari Jakarta Pusat? Sudah ada Dede Rohali di sana. Selamat pagi, Dede. Ya, sahnas mulai hari ini PT. KI Komuter Jabodetabek resmi memperlakukan tarif progresif yang baru. Artinya mulai tanggal 1 April 2015 ini perhitungan besaran tarif KRL bukan lagi berdasarkan jumlah stasiun yang dilalui, tetapi berdasarkan jarak yang ditempuh. Dan nantinya memang untuk 25 km pertama penumpang akan dikenakan tarif sebesar Rp2.000. Dan untuk kelipatan 10 km berikutnya akan dikenakan tarif sebesar Rp1.000. Jika saya contohkan, misalnya dari penumpang yang berangkat dari stasiun Bogor yang tiba di stasiun Juanda tempat saya melaporkan saat ini, akan dikenakan tarif sebesar Rp5.000. Jika penumpang yang berangkat dari stasiun Juanda yang akan menuju ke stasiun Jakarta Kota akan dikenakan tarif Rp2.000. Sementara jika penumpang yang berangkat dari stasiun Bogor yang menuju atau tiba di stasiun Jakarta Kota yang jaraknya mencapai 55 km, akan dikenakan tarif sebesar Rp5.000. Dan memang mulai hari ini PT KI Komuter Jabodotabek bukan hanya melakukan penyesuaian tarif progresif, tetapi juga meningkatkan harga uang jaminan untuk kartu harian. Yang biasanya hanya Rp5.000. Mulai hari ini uang jaminan untuk kartu harian dinaikkan menjadi Rp10.000. Artinya untuk Anda yang akan menggunakan moda transportasi komuter lain ini harus menyiapkan uang minimal Rp10.000 untuk jarak tempuh yang minimal. Dan untuk kartu multitrip, ini juga terjadi kenaikan harga yang biasanya Rp7.000 untuk mulai hari ini. Saldo minimal adalah Rp11.000. Dan tadi saya juga sempat berbincang dengan kepala stasiun Juanda di Jakarta Pusat ini, memang adanya penyesuaian tarif progresif ini tidak mempengaruhi penumpang yang turun ataupun berangkat dari stasiun Juanda ini. Artinya mulai atau di hari pertama ini penumpang masih relatif normal. Dan memang tadi juga saya sempat berbincang dengan beberapa pengguna dari komuter lain ini, 10 dari, maksud saya 8 dari 10 penumpang yang saya sempat mewawancarai, itu mengaku tidak keberatan atas penyesuaian tarif progresif ini. Namun, ada beberapa catatan yang memang mereka minta oleh PT KAI Komuter Land. Di antaranya adalah mereka meminta peningkatan keamanan. Memang meski saat ini sudah ada banyak pihak pengamanan yang berada di dalam komuter lain, tetapi dalam hal ini mereka meminta agar penutupan pintu yang secara otomatis itu bisa disesuaikan. Karena keluhan mereka adalah sangat cepatnya pintu yang tertutup itu menjadi salah satu kendala. Selain itu juga mereka juga meminta agar jadwal keberangkatan ini bisa lebih on time lagi. Dan sahnas, memang peningkatan dari harga uang jaminan dan juga tarif progresif baru ini juga diimbangi dengan jumlah keberangkatan yang ditambah. Jika biasanya ada 872 perjalanan KRR perhalinya, saat ini sudah ditambah menjadi 115. Artinya perjalanan untuk KRR Jabodetabek ini sudah mencapai 872. Demikian sahnas. Baik, terima kasih Dedero Halim melaporkan langsung dari Stasiun Juanda Jakarta Pusat.